Hai ini kalau di kamera enggak kelihatannya tapi kalau pakai tangan kayak gini kerasa klat 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 biasanya ada bunyi klik klik kayak gitu ya dengeran kan ini udah dipastikan stang sehernya kena ya kalau bunyi kayak gini Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Oke di video kali ini ya saya akan berbagi tutorial cara belah mesin Mega Pro ya ini mesin Mega Pro lama atau Mega Pro Primus ya ini mau saya belah karena disini stang sehernya kena ya dan mau saya ganti Oke saya tunjukkan ciri-ciri stang seher yang udah kena itu seperti ini ya jadi ciri-ciri stang seher yang udah kena itu yang pertama bisa kita goyang ke atas bawah ya atau naik turun seperti ini ini kalau di kamera enggak kelihatannya tapi kalau pakai tangan yang kayak gini kerasa klat 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 kayak kerasa oblak atau kocak sedikit banget ya kayak gini tuh ciri-ciri yang pertama ciri yang kedua itu goyangnya kanan kiri itu terlalu banyak seperti ini ya tuh harusnya kalau motor yang normal cuma dikit banget gini titik-titik kayak gitu spasinya kalau goyangnya udah terlalu banyak begini biasanya laher yang di bearing tengah ini ini udah aus ya bearing bambunya jadi menyebabkan goyang banyak-bahan seperti ini nah dia dua ciri stang seher yang udah kena Oke selanjutnya kita bongkar ya Oke pertama kita bukar dulu ya pak koplingnya seperti biasa ini pakai kunci 8 ya lalu kita ketok ya dari belakang sini ini tadi ada bearingnya ya di sini ini udah lepas sendiri tadi lanjutnya kita buka ya topi Meksikonya ini pakai obeng ketok ya ini ya lalu kita buka ya Hai perhatikan nah baunya udah dipahati semua ya udah pada rusak semua tapi ini mau saya coba pakai kunci mahkota ya mudah-mudahan bisa kaya terlepas ya seperti ini untungnya masih bisa ya lalu kita buka mur yang di rumah koplingnya kaya terlepas juga Oke selanjutnya kita buka ya topi Meksikonya lalu kita buka rumah koplingnya ya torong sel koplingnya kita lepas personalnya ya ini selanjutnya kita lepas ya baut bintang yang ini nip shift drum ya buat pemindah gigi oke lalu kita lepas juga penekan bintang tadi ya lalu disini ada giginya ya kita lepas dulu seperti ini hai 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 selanjutnya kita bongkar ya bagian magnetnya atau bak magnetnya masih sama ya menggunakan kunci 8 juga nih Hai 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 selanjutnya kita lepas dulu ya gigi pengantar ini pengantar starter nih ya hai 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 lalu kita buka bot magnetnya pakai kunci 14 oke selanjutnya kita buka magnetnya ya ini menggunakan tracker nomor 7 saya pasang dulu sini oke udah terlepas ya sini di sini ada ringnya ya selanjutnya kita buka bot ini ya pelindung rantai ketengnya kali ini lalu kita lepas rantai ketengnya oke kita lepas ya baut bautnya ini sekelilingnya ya pakai kunci 8 juga oke seperti ini ya banyak lepas semua balik dulu untuk di sebelah sini ada satu baut lagi ya ini ada duduan koplingnya ini ada duduan koplingnya kita belah ya selanjutnya kita buka ya bandelnya atau krekasnya lepas ya krekasnya seperti ini oke kita cek ya langsung cara ngeceknya begini ya kita tahan gini kita ketok dari atas ini pakai tangannya biasanya ada bunyi klik-klik kayak gitu nah dengeran kan ini udah dipastikan stang sehernya untuk proses penggantian stang sehernya untuk proses penggantian stang seher saya serahkan ke tukang bubut ya soalnya nanti di tukang bubut kalian di balancer ya atau disenterin krekasnya ini biar hasilnya maksimal oke ya sampai disini ya video saya ini tinggal kita pasang dulu ya ke tukang bubut sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih